PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Untuk tarif pajak dari parkir gratis sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penyedia atau pemilik toko ritel modern tersebut. Pihak Gerai sendiri sebelumnya juga telah diberikan kesempatan selama beberapa tahun. Dengan tidak dilakukan penarikan pajak parkir, sejak aturan ini dikeluarkan pada 2009 lalu. Dirinya menambahkan, pemberlakuan tarif pajak parkir gratis ini tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan peraturan daerah No. 4 Tahun 2011. Sesuai ketentuan yang berlaku, kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp2.000, sementara roda 4 Rp3.000 dengan akumulasi dikalikan 30%. Akumulasi pajak yang harus dibayarkan ritel-ritel ini sekitar Rp57 juta per bulan, sehingga apabila ditotalkan selama 4 bulan terakhir, tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Seberapa banyak konsumen datang itu dikalikan Rp2.000 dengan roda 2, dikalikan Rp3.000 kalau itu roda 4. Nah, akumulasi dari perkalian itu dikali 30% pajaknya. Nah, 30% itulah yang merupakan hak daerah yang harus dibayar oleh pengusaha. Kalau catatan kami memang per bulannya itu total seluruhan itu Rp57 juta yang mereka harus dibayar itu, ada 4 bulan. Jadi kalau dengan demikian jumlahnya ratusan juta. Rusta menambahkan, apabila pihak ritel Alfamart tidak juga menonasi tagihan pajak yang menunggak, pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri. Dengan melampirkan berbagai bukti konkret, para pemilik ritel modern akan terancam pidana kurungan selama 4 bulan, serta harus melunasi segala denda tagihan pajak. Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi pada salah satu gerai Alfamart, pihak gerai Unggan memberikan penjelasan terkait penunggakan pajak parkir yang berhujung dengan penempelan stiker oleh BPPRD Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Hans Kimberlan, Hyukatku, Banuatv.com, melaporkan. Terima kasih telah menonton!